Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju ofisial pada hari ini adalah hari panen yang terakhir bergerakan masih ada satu diesel Hai jadi pada hari ini adalah semua yang masih ada di pohon di bedek baik itu melon putih maupun melon golden namun untuk yang melon orang atau rock melon sudah habis karena umur usia panenya lebih pendek jadi panenya lebih dulu dan habisnya juga lebih dulu jadi yang pertama habis semangka habis itu semangka orang kemudian masih menyisakan semangka melon putih dan juga melon golden untuk melon putihnya ini kebanyakan dari benih leoni jadi yang masih tersisa ini leoni sama Alisa kalau perdiwi masih ada sedikit-sedikit campurannya jadi ini adalah sisa dari petikan kemarin dimana untuk yang kualitas super semua sudah diambil oleh supermarket secara bertahap jadi diambil satu ton kemudian satu ton lagi dua ton satu ton terus-menerus sampai tinggal menyisakan ini Hai kali ini saya akan berbagi sedikit informasi terkait masalah pemasaran hasil panen jadi memang pada saat-saat sekarang ini situasi pasar sedang sepi pembeli ini bisa terjadi karena beberapa faktor kalau menurut saya jadi yang pertama adalah faktor panen jadi bisa jadi panennya ini bersamaan dengan daerah-daerah lain walaupun tidak 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 banyak maksudnya tidak apa ya tidak terlalu banyak namun ya lumayan pastinya pasar sepi itu karena di setiap daerah ada panen melon jadi itu juga berpengaruh yang kedua juga karena faktor buah musiman seperti mangga misalnya karena mangga ini sekarang juga lagi musim dimana-mana banyak mangga dan panen mangga ini biasanya berlangsung agak lama tergantung curah hujan pada saat bulan Juli Agustus kalau pada bulan Juli Agustus curah hujannya tinggi kemungkinan banyak mangga yang akan berbunga dan kemudian buah di sekitar bulan Oktober, November, Desember jadi kalau buah yang lain tidak begitu berpengaruh seperti durian, manggis, rambutan yang sangat terasa pengaruhnya itu adalah mangga jadi kalau bersamaan dengan musim raya mangga atau panen mangga maka itu akan sedikit banyak akan berpengaruh terhadap penjualan melon dan mangga sendiri juga tidak bisa diprediksi kapan terjadi panen raya karena buah mangga itu tergantung jadi curah hujan jadi kita juga tidak bisa memrediksi maksudnya apakah hujan bisa merata di semua daerah di Indonesia pada saat bulan 7 atau bulan 8 yang akan berpengaruh terhadap bunga dan juga buah dari mangga intinya semua itu sudah ada yang ngatur karena itu terkait rezeki jadi ya kita nanam nanam aja apapun harga atau pasar nanti terserah terserah yang diatas terserah karena memang sudah sudah diatur baiklah kembali lagi ke pasar pada saat pasar kondisinya sepi pembeli seperti ini ini sebenarnya harga jual di pasar itu nggak apa ya nggak murah-murah amat kita masih tetap jualnya itu di pasar ini itu yuk kalau barang kita bagus kita jual 6.000 masih bisa untuk misalnya baru datang baru bongkar itu yang bener-bener bagus super kuningnya biar manis kemudian buahnya keras atau masih kenting itu masih bisa kita jual 6.000 atau kita tawarkan 6.000 namun pasar sendiri ya berubah-ubah terkadang hari ini bisa 6.000 besoknya nggak bisa banyak 5.000 itu selalu fluktuatif selalu begitu naik turun naik turun nanti kalau kualitasnya sedikit dibawah yang lakunya hanya 5.000 atau bahkan 4.000 atau yang lebih parah barangnya tidak bagus bisa 3.500 atau 3.000 jadi tergantung kondisi barang sebenarnya tetap bisa dijual asalkan harga menyesuaikan kalau yakin kualitasnya bagus maka harga bisa sedikit kita tahan tapi kalau barangnya tidak bagus maka speknya tidak usah kita tahan jadi yang penting bisa terjual karena memang pasarnya lagi sepi ya mau gimana lagi kita biarkan di lahan juga nggak akan jadi uang jadi kalau menurut saya harga menyesuaikan yang penting bisa terjual karena sak murah-murahnya melon di pasar indu itu kalau misalnya 2.000 atau 3.000 itu ya pasti pasti terjual pasti laku sepi-sepinya tapi kalau kita tetap bertahan dengan harga 5.000 atau 6.000 ya nggak akan jadi uang bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu karena dengan subscribe Anda akan bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini karena setelah selesai pemanenan ini saya masih punya tanaman lagi sekitar 12.000 pohon yang hari ini berumur 45 hari namun jarang saya upload karena tidak sempat waktunya jadi setelah panen ini selesai akan beralih ke tanaman saya yang satunya baiklah saya lanjut lagi kalau di pasar pedagang masih bisa jual dengan harga 5.000 atau bahkan 6.000 untuk yang kualitas bagus lalu kenapa di sawah harganya sangat murah pedagang hanya membeli dengan harga 2.500 sampai 3.000 hitungannya kan separuh harga jadi pedagang mengambil dari lahan 2.500 ada yang 3.000 kemudian dijual di pasar induk 5.000 sampai 6.000 jadi penjelasannya seperti ini pedagang ketika dia membeli barang dari petani dia juga berspekulasi jadi kalau dia hanya mengambil stand sedikit 1.000 atau 1.500 di kesaran itu maka risikonya sangat besar karena ya itu tadi karena di pasar sedang sepi pembeli jadi kalau sepi terkadang penjualannya juga agak di obrel supaya cepat habis jadi begitu hari pertama datang di pasar nanti misalnya yang laku hanya sedikit yang dijual dengan 5.000 atau 6.000 yang sedikit maka hari kedua sudah pasti harganya akan diturunkan apalagi hari ketiga akan diturunkan lagi sekarang kalau misalnya beli yang murah pun belinya dengan harga 2.500 atau 3.000 rupiah hitungannya kan setanya sudah cukup banyak namun kalau di pasar tidak tidak terjual habis atau tidak laku atau kebuang kan percuma juga pedagang bisa rugi tapi kalau di pasar itu laku keras atau sedang tarik istilahnya penjualan cepat walaupun harganya tidak tidak mahal katanya lah penjualan sama 5.000 atau 6.000 namun penjualannya bisa cepat sedang sedang rame pasarnya maka pedagang berani ambil stand sedikit misalnya ambil dari petani 4.000 nanti dijual di pasar 6.000 atau 5.000 berani kalau pasarnya sedang tarik karena biasanya di pasar itu kalau sedang laku keras itu sudah banyak para pedagang pengecer yang mengantri atau pesan jadi begitu barang dari petani datang di pasar induk itu begitu datang dibungkar langsung habis datang dibungkar langsung habis yang seperti itu pedagang berani mengambil stand sedikit dari petani karena perputarannya uang cepat tentu berbeda sekali dengan situasi sekarang yang pasarnya sepi jadi perputaran lambat karena melon kalau masuk ke pasar induk apalagi untuk yang mateng itu targetnya tiga hari harus habis habis nggak habis harus habis artinya kalau nggak habis dalam tiga hari berarti ya siap-siap untuk dibuang dan mau nggak mau itu adalah realitanya seperti itu jadi itu bagian dari spekulasi bisnis melon dan kalau dijual di pasar induk seperti di Surabaya ini misalnya memang melon harus mateng syaretnya itu melon harus mateng kuningnya itu harus bagus harus biar merata kemudian rasanya juga harus manis jadi tiga-tiganya itu harus kalau manis kemudian kuningnya kurang-kurang menarik maka penjualannya juga akan terpengaruh dan juga akan berpengaruh ke harga memang yang namanya bisnis kita harus siap harus siap benar-benar siap jadi siap untung juga siap rugi karena memang yang spekulasi kalau nggak mau ada kemungkinan rugi maka lebih baik jadi karyawan saja jadi nggak mungkin rugi kerja selalu digaji namun kalau dalam bisnis kita harus benar-benar cermat harus benar-benar teliti kita harus bisa memprediksi bagaimana caranya supaya tidak rugi karena kalau kita punya panenan melon di saat pasar sedang sepi atau harganya murah itu buah-buahan kalau sudah waktunya panen nggak bisa ditahan waktunya panen harus dipanen kadang kalau kita menunggu pedagang datang juga percuma karena harga murah pedagang juga pasti dia mau pedik lihat kondisi pasar misalnya pasal sedang penuh kita sebagai petani menawarkan ke pedagang bisa saja di DP tapi tidak sudah di pedik karena menunggu di pasar itu agak berkurang jadi bisa kita tanya Pak kapan sudah di pedik sebentar nunggu di pasar dulu nunggu itu bisa tiga hari bisa enam hari bisa sepuluh hari sedangkan buah tidak bisa ditahan terlalu lama kalau sudah lewat usia panennya harus segera dipanen itulah mengapa terkadang kita menyumpai atau kita dengar dari teman-teman petani melon sudah di DP namun tidak jadi di pedik pedagangnya kabur karena ya itu tadi ditunggu kabar dari pasar tidak ada perubahan tetap murah tetap sepi akhirnya lebih baik korban DP daripada korban lebih banyak itu hanya sekedar pengalaman baiklah sahabat petani maju di mana pun anda berada terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan videonya bermanfaat sampai jumpa di video-video kami selanjutnya kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa saya nantikan untuk kemajuan channel ini dan untuk kemajuan kita bersama-sama petani melon dan semangka terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih